Momen Hari Raya Idul Fitri memberi keberkahan sendiri bagi penjual kue rumahan di Kelurahan Tarurane, Kecamatan Siau Timur, yakni Ibu Noska Abas dan Pak Ridwan Ibrahim Isa. Pesanan kue meningkat khususnya di Hari Raya Idul Fitri. Diketahui sehari lebih dari 10 jenis kue habis terjual. Dari jumlah pesanan, pasangan suami istri ini meraup keuntungan hingga jutaan rupiah per hari. Usaha yang dirintis lebih dari 10 tahun ini terus menerima pesanan kue baik kering maupun kue basah seperti cake atau tart. Namun demikian, momen Hari Raya seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru selalu membawa rejeki yang lebih bagi pengusaha rumahan ini. Untuk memesan selain warga yang berhari raya juga dari kantor-kantor, baik dari pemerintah daerah maupun perbankan. Untuk harga yang diberikan juga cenderung murah dan bisa dijangkau. Untuk kue kering dijual Rp275.000 per toples, sedangkan untuk cake atau tart dijual Rp250.000 per kue. Ibu dan ayah dari dua orang anak ini masih terus berusaha untuk bisa naik haji dengan mengumpulkan tabungan dari hasil penjualan kue yang menjadi usaha puluhan tahun. Sehari-hari dibanding dengan momen Lebaran ini lebih tinggi yang mana, Bu? Mungkin hari Lebaran. Hari Raya ini, Bu. Hari Raya. Iya, Bu biasanya itu per hari terjual sampai berapa banyak, Bu? Yang sebelum Lebaran. Yang sebelum Lebaran. Yang sebelum Lebaran. Yang sebelum Lebaran. Kalau yang ini mungkin lebih dari dua jutaan. Dua jutaan untuk penghasilan, Bu? Itu per hari, Bu? Per hari. Per hari. Iya. Biasanya, Bu, yang memesan ini dari mana saja, Bu? Dari perkantoran ada dari, yang ini dari perbankan. Perbankan. Iya, di luar dari warga. Iya, dari masyarakat. Masyarakat. Yang ini harga standar yang 250. Kan ada yang lebih dari 2,5, ada yang di bawah dari itu. Tergantung pesan. Tapi yang kalau yang ini, 2,5 rata yang ada. 250, Bu? Kalau untuk kue kering, Bu? Kue kering lagi, begitu. 275. 275. Jufri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.